Kok-kok penasihat presiden sekarang tim ekonominya bangga dan menjanjikan Pak kalau skenario terbaik nanti 5 tahun Bapak Pimpin 2024 pertumbuhan kita 6% rata-rata. Kok tepuk tangan. Saya menyampaikan konsep ke beliau. Saya katakan kepada beliau Pak, konsep kami kita bisa pertumbuhan 15%. Skenario menengah kita 10%. Skenario paling jelek kita 7%. Skenario terbaik mereka di bawah skenario terjelek kita. Dan konsep ini saya tersembahkan kepada beliau dan kepada pemerintah. Terserah mau digunakan atau tidak digunakan. Dan saya katakan karena pertanyaan kalian datang ke sini. Benar. Dan pasti diantara kalian ada yang suka dan ada yang tidak suka. Pertanyaannya adalah apakah kita akan masuk ke pemerintah atau tidak. Betul. Jawaban saya. Kalau kita diminta dan kalau kita bisa berbuat untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Kenapa kita tidak lakukan. Masuk. Tapi kalau kita tidak dalam pemerintahan. Kita tetap akan menjaga persatuan nasional. Jadi, saudara-saudara. Dalam hidup, kadang-kadang cita-cita kita tinggi. Terima kasih. Terima kasih.